Halo So, good morning everyone Nah, kita berguna ke channel Ya, perkenalkan saya Afif Disini saya sebagai AI scientist di Bukalapak sama kayak mas Andra Nah Terus kesempatan ini kan tadi udah ngomongin masalah data, masalah kubernetes dan lain sebagainya Nah, ini sekarang kita ngomonginnya agak sedikit ini nih, agak sedikit mendasar gitu, jadi bagi teman-teman yang emang berminat untuk memulai perjalanannya di AI atau di machine learning atau deep learning ini adalah bicaraan tentang bagaimana cara kita menggunakan TensorFlow High Level FBI untuk memulai karir atau memulai bagaimana caranya kita menggunakan deep learning atau machine learning Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita kita akan coba pengenalan dulu Disini ada yang udah pernah pake TensorFlow? oke, satu oh banyak banyak ada juga yang saya tahu tapi gak anggap kanan udah oke ini kita anggap untuk review aja ya bagi yang sudah bagi yang belum ini mungkin kita akan jalan pelan-pelan pertama artificial intelligence oke kalau misalnya kita menggunakan produknya google misalnya youtube atau playstore dan lain sebagainya tentunya emang gak asing lagi disitu sudah ditanamkan masalah AI itu sendiri jadi kalau misalnya kita nonton youtube itu ada rekomendasi video yang akan yang mungkin kemungkinan besar akan ditonton oleh kita kedepannya atau kalau misalnya kita seorang web developer pemula gitu pengen belajar-belajar HTML atau belajar-belajar membuat web pasti kalau misalnya kita masuk youtube itu yang diiklankan iklan weeks gitu misalnya atau kalau misalnya kita lagi senang belajar gitu yang sering diiklankan adalah Udemy dan lain sebagainya itu sebenarnya tanpa kita sadar disitulah ada AI disitu gunanya untuk apa ya untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan tersebut tentunya juga saat kita menggunakan sosial media sadar atau tidak sadar disitu juga sudah ada AI oke kalau misalnya kita berbicara masalah revolusi industri kan disini kan sekarang digadang-gadang bahwa kita akan menjalankan revolusi industri jilid 4 ada yang tau gak sih jilid 1,2,3 nya apa? kalau tau udah 4 ada gitu kan nah sebenernya ini udah mulai dari setelah perang dunia pertama gitu yaitu yang pertama itu industri revolusi jadi semuanya berbasis mesin uap jadi misalnya dulu ada kereta uap atau mesin-mesin uap itu revolusi industri jilid pertama waktu itu abad ke-18 lalu naik ke abad ke-19 sampai 20 itu revolusi industri jilid 2 revolusi industri jilid 2 itu lebih ke arah mesin-mesin mekanis gitu jadi makanya dari dulu tuh jurusan yang paling dicari-cari adalah teknik industri gitu kan nah karena memang masuk ke revolusi industri jilid 2 selanjutnya adalah revolusi industri jilid 3 juga semua di digitalisasi gitu jadi mulai dari sistem informasi dan lain sebagainya semuanya serba digital jadi banyak orang juga yang mulai belajar komputer belajar pemograman untuk apa ya untuk untuk menyesuaikan dengan pasar yang ada revolusi industri jilid 4 seperti yang kita tahu dan sekarang kita gadang-gadang adalah upgrade dari revolusi industri jilid 3 di mana semua yang berbasis teknologi dikawinkan gitu atau ditambahkan lagi dengan sesuatu yang berbasis artificial intelligence juga ada IoT cloud big data dan lain sebagainya itulah revolusi industri jilid 4 kalau misalnya kita berbicara AI nah ini sebenarnya udah gak asing untuk para praktisi dari machine learning artificial intelligence itu adalah sebuah semesta gitu yang di dalamnya ada machine learning dan di dalamnya lagi ada deep learning saya sangat setuju sama apa yang dikatakan Mas Gita bahwa semua masalah belum tentu perlu machine learning kalau misalnya kita hanya bisa menggunakan matematik yang memang permasalahannya sudah bisa diformulasikan kenapa yang juga kita pakai machine learning seperti itu tapi karena karena kita berbicara tentang big data yang mana datanya itu sangat banyak dan juga kita bisa bagaimana caranya kita bisa mengambil sebuah insight dari data itu nah disitulah diperlukan yang namanya machine learning dan deep learning ini overview aja mungkin gak terlalu ini tapi sudah paham ya jadi artinya kalau misalnya kita traditional programming data terus programnya seperti apa keluarnya output itu tapi kalau misalnya machine learning kita gak tahu nih bagaimana langkahnya kita cuma tahu datanya ini outputnya ini jadi biar mesinnya sendiri yang 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 mempelajari bagaimana kok dari data ini keluar outputnya itulah machine learning itu sendiri mungkin ini ya bagi masih masih terlihat asing apabila yang pertama-tama kali baru gitu jadi kenapa bisa kayak gitu kenapa kenapa kok data output bisa jadi program gitu nanti kita akan juga lihat di selanjutnya nah kalau misalnya kita lihat atau kita dengar pidato presiden atau dan lain sebagainya sering berkata tentang artificial intelligence big data nah pertanyaan yang yang muncul itu adalah bagaimana cara kita memulainya ini jelas baca buku tapi kalau misalnya emang kita memilih cara kita belajarnya dengan menggunakan buku-buku seperti ini motivasinya harus sangat kuat karena kenapa di dalam buku itu banyak sekali banyak sekali natasi-natasi matematik yang mungkin kalau misalnya yang dari computer science atau dari apa yang dulunya sering bolos kalkulus algebra linear statistik gitu mungkin akan mendingan mendingan bikin website terus dapat duit udahlah daripada baca-baca gini yang lagi pusing gitu ya enggak jadi sebenernya idea dari deep learning itu simple jadi harusnya implementasinya juga simple jangan sampai idenya simple idenya apa idenya bagaimana caranya supaya mesin itu bisa berpikir seperti manusia simple kan tapi harusnya implementasinya juga harus sesimpel bagaimana cara kita berpikirnya gitu tapi terkadang kalau misalnya kita lihat penelitian penelitian dan networknya atau kita ngeliat codingan orang mengenai AI atau machine learning itu kita udah pusing sendiri gitu kan nah jadi bagaimana caranya nah kita cobalah ini yang namanya test of flow dan ada yang namanya high level API namanya Keras Keras dan kebetulan Keras ini sendiri sudah di Keras sendirinya sudah di akuisisi sudah menjadi sesuatu yang apa ya resmi dari bundelnya si tensorflow itu sendiri jadi kalau misalnya dulu yang dari dulu sudah pakai Keras dulu pasti install dulu abis install TensorFlow terus install Keras nah sekarang apabila kita udah install TensorFlow itu otomatis di dalamnya sudah ada Keras jadi salah satu keuntungan yang dia disatukan oleh Google adalah lebih powerful gitu ada beberapa fungsi yang yang dia sebagai pihak ketiga Keras itu sebagai pihak ketiga dan Keras saat bundel menjadi tensorflow itu bisa jauh lebih simple dan jauh lebih efisien Keras API yang pertama adalah high level API jadi semuanya kita bisa ngerti lah dari bagaimana cara dia dibangun terus dibangun dan fokus kepada user experience gitu jadi kalau misalnya kita lihat ada arsitektur deep learning dan segala macam kita tinggal ngikutin aja arsitekturnya karena di Keras ini sendiri sudah user experience friendly dan deep learning itu bisa diaksesibel untuk semua orang karena salah satu tujuan dari Google adalah democratizing AI jadi semua orang itu bisa membuat produk berbasis AI jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Keras maka kita biasa berbicara seperti Lego kalau Lego kan ditumpuk-tumpuk kita bisa jadi apa mau jadi dinosaurus mau jadi mobil dan sebagainya bisa nah jadi dia ekspresif bisa dibikin apa aja terus juga intuitif dan yang paling penting lagi fun katanya sih fun oke nah terus saya mau memberikan sebuah saran bagaimana cara memulai belajar di learning karena terkadang banyak yang salah cara mulainya teman-teman saya yang baru pertama kali jemplung ke dunia deep learning itu belajar dari teorinya dulu menurut saya itu kurang tepat gitu kenapa oke mungkin untuk sebagian orang tepat tapi untuk sebagian yang lainnya enggak kenapa karena manusia ini hidup butuh motivasi manusia hidup butuh motivasi jadi kalau misalnya kita langsung masuk ke teorinya itu tanpa ada produk di sebelumnya yang sebelum kita bangun itu nanti lama-lama setelah kita pusing oh ini linear regression begini lalu oh ini perkalian matrix oh ini matrix yang harus blablabla wah itu lama-lama tujuannya itu jadi suram gitu bukan suram jadi enggak kelihatan udah ketutupan sama hal-hal yang menakutkan itu gitu jadi ini langkah-langkah yang saya anjurkan yang pertama adalah try tensorflow with zero install jadi kita enggak perlu install apa-apa dulu kita pakai aja yang namanya google collab nah nanti kita lihat google collab apa-apa terus langsung train your first neural network langsung bikin neural network gimana caranya kita udah dilihat ada github dan lain sebagainya kan cari aja skrip-skrip sederhana langsung di train langsung di train terus setelah di train oh ternyata dia bisa seperti ini baru pelajari bagaimana cara dia kerjanya gitu kalau kita mulai dari atas ke bawah itu jauh lebih lebih tidak terasa dibandingkan dari bawah ke atas jadi dan selanjutnya setelah kita tahu bagaimana cara bekerja algoritma ini yang selanjutnya adalah langsung bikin sebuah produk gitu langsung bikin sebuah project apapun untuk yang fokusnya ke practitioner atau kalau misalnya yang pengen jadi researcher langsung deep dive into algorithm jadi algoritmanya langsung dipelajari secara mendalam kalau misalnya perlu bikin dari scratch nah kalau misalnya pengen dibuat optimisasinya silahkan gitu jadi kita top down approach nah ini bagaimana cara kita membuat sebuah neural network collect data kita kumpulkan datanya terus bangun modelnya terus latih evaluasi prediksi gampang kan ada lima gampang gitu nah kalau misalnya teman-teman pengen melihat kodenya itu bisa dicatat linknya ini udah ada di google collab jadi kalau misalnya teman-teman mau coba memulai dari sekarang silahkan bit.ly slash tfvs keras itu gak bisa langsung dieksekusi jadi dibikin copy nya dulu di drive teman-teman baru bisa dieksekute ya bit.ly slash tfvs keras nah tapi ini akan saya lihat apa sih perbedaannya Azure Pro sama keras segitunya atau gak sih kita nah ini google collab google collab itu kalau misalnya teman-teman pernah pakai jupiter notebook gitu ini mirip cuman bedanya yang ini basisnya cloud dan kita gak perlu install apa-apa lagi setelah ini nah ini kalau misalnya kita mulai mempelajari machine learning atau deep learning ini pertama kali adalah yang sering dipakai adalah dataset MNIST NIST itu kayak semacam hello world nya orang yang baru belajar programming lah gitu terus isinya apa sih isinya adalah 70 ribu data yang 60 ribu nya itu merupakan data training dan 10 ribu nya data test isinya apa ya isinya tulisan tangan 8x8 pixel 8x8 sorry 18x18 pixel terus dia lower resolution tapi dia ada tulisannya terus ada label nya ya kalau kalau kebetulan di TensorFlow udah bisa gini MNIST jadi tinggal ini tapi kalau misalnya teman-teman butuh menggunakan TensorFlow atau butuh menggunakan keras untuk membuat datanya yang menggunakan data sendiri itu kita perlu yang namanya data generator yang harus kita bangun sendiri yang kedua adalah build model kalau dilihat-lihat neural network ini nggak terlalu seram ya jadi kalau misalnya kita lihat dari 784 pixel yaitu data yang tadi di flatten ini data yang angka ini dipanjangin jadi 784 pixel dimasukin ke hidden layer pertama ini layer kedua terus output jadi outputnya adalah berupa labelnya jadi kalau misalnya ini angka 5 ya nanti posisi kelima akan probabilitas lebih besar ya kalau dikeraskan gini ya untuk yang layer pertamanya langsung ada model add blablabla model add blablabla jadi kalau misalnya digabungkan seperti ini oke nah bagaimana kalau TensorFlow gini tapi kalau misalnya kita programing TensorFlow ini kebetulan model saya cara ngodingnya begini mungkin teman-teman ada yang berbeda bagaimana cara ngodingnya ya oke selanjutnya nah ini kalau misalnya kita lihat di bawah ini ada adam optimizer sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu bingung ini apa adam rmspro sdg dan lain sebagainya nggak masalah yang penting ngeliatnya begini aja jadi sebenarnya dia adalah sebuah optimizer gimana caranya dia bisa memfit parameternya supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan contohnya adalah misalnya regresi linear kan regresi linear itu kan kalau misalnya kita balik lagi ke calculus dia adalah persamaan garis ma kali ma plus b gitu ada dua parameter disitu a sama b ada slow ada interceptnya kan nah dia itu sebenarnya awalnya random random terus kita latih dengan menggunakan optimisasi yang tadi entah itu adam dan lain sebagainya dia akan mencoba mengikuti data kita sama seperti neuron network neuron network itu di setiap neuronnya di setiap layernya itu ada widthnya dan itulah yang kita latih gitu dan itu itulah yang digunakan oleh si optimizer digunakan untuk mengoptimasi dan yang ketiga adalah training kalau training itu kalau di keras itu cuma satu line seperti ini model.fit data trainnya labelnya terus berapa ipo berapa batch kalau pakai tensorflow seperti ini untuk training itu training aja ya ini saya bukan nakut-nakutin pakai tensorflow tapi ini untuk perbandingan dan keempat adalah evaluasi nah kalau evaluasi kita tinggal masukin aja kayak gitu kalau pakai tensorflow kita harus bikin session lagi buat evaluasi itu nah selanjutnya adalah bagian prediksi nah bagian prediksi ini itulah yang biasanya dilihat sebagai produk kalau misalnya ada gambar kucing dan bukan kucing kita pengen mesinnya itu bisa mendeteksi oh ini ada kucingnya ini yang enggak atau kalau misalnya teman-teman developer developer pasti enggak asing dengan hotdog or not hotdog kan ya kalau misalnya nonton silicon valley enggak nah itu kan ada ya yang bikin aplikasi nah itu sebenarnya diadopsi dari sana enggak tahu deh adopsi dari mana ya oke begitu deh jadi intinya gimana caranya kita melihat model kita ini bisa bekerja apa enggak nah kalau misalnya pakai keras sama satu baris juga tapi kalau TensorFlow ya butuh session lagi tapi sebenarnya tadi dari dari training ke evaluasi itu bisa satu session jadi kebetulan ini saya pecah jadi beberapa session biar gampang dibaca nah jadi kalau misalnya kita pakai keras summary-nya adalah seperti ini pertama adalah kita collect datanya dan itulah effort yang paling besar dari machine learning project entah itu pakai TensorFlow atau pakai keras ini yang paling banyak 70% dari pekerjaan kita adalah disini yang kedua build model itu beberapa baris saja tergantung dari modelnya sebesar apa terus training cuma satu baris evaluasi cuma satu baris prediksi cuma satu baris dan ini yang kita butuhkan untuk beginner atau yang dibutuhkan untuk pemula kalau misalnya pengen mempelajari deep learning machine learning dan lain sebagainya nah ini ya neural network itu simple sebenarnya dan kalau misalnya kita ngelihat produk gitu ngelihat produk misalnya oh ini kok produknya bisa mengenal wajah kita terus ini kok ada chatbot yang bisa mengerti apa yang kita tulis gitu jangan terlalu khawatir kita nggak bisa mengejar itu karena semuanya itu berdasarkan dari neural network yang simple tadi gitu jadi jangan pernah terdistract sama arsitektur dari neural network yang bujibun bujibun banyak gitu kita bisa bikinnya kita bisa gitu jadi tergantung kita mau memulai memulainya apa enggak misalnya ini ini CNN terus juga ada convolutional layer gitu misalnya atau ada LSTM atau RNN atau ada apa itu semuanya neural network cuman arsitekturnya aja yang berbeda gimana cara kita mempelajarinya aja nanti nah seperti ini gimana caranya di chatbot ini ada yang namanya LSTM tapi ini semuanya neural network atau ini bagaimana caranya kita melihat objek dari suatu foto nanti kita tandai objeknya itu sendiri itu juga neural network kalau misalnya teman-teman pengen memulainya ini ada keras jitsit bisa dilihat di google ada banyak kalau ini saya kebetulan ambil dari data cam nah bagaimana caranya kita membuat neural network pertama kita gitu terus ini sebagai summary aja pertama adalah cari motivasi dari kita gitu saya mau bikin startup nih misalnya atau saya pengen meningkatkan karir saya di bidang data science di bidang AI gitu so ya habis setelah dapat motivasinya langsung mulai coding yang sederhana aja dulu bikin klasifikator atau bikin sesuatu yang sederhana lah dari hasil yang sederhana itu kita pelajari kenapa sih dia bisa seperti itu akhirnya dengan sendirinya teman-teman maka bisa men-scale hal itu setelah bisa men-scale barulah bikin produk atau terjuni algoritma-algoritma yang teman-teman ingin untuk diperbaikilah ini untuk learning resource nya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajarinya google sendiri ada oh iya saya juga punya voucher untuk quicklabs jadi apabila yang berminat untuk mempelajari machine learning atau google cloud engine dan lain sebagainya silahkan membunuhi saya nanti saya kasih satu voucher trial gitu untuk bisa mengakses quicklabs oke mungkin itu aja dari saya terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih Pertanyaan saya, presentasinya menarik Mas Afif, membuka wacara kebetulan, kemarin kami baru juga mendapatkan requirement untuk terkait dengan AI sendiri. Untuk AI ini, untuk bisa menyandang sebagai AI scientist, saya mau tanya, berapa lama sih learning group yang diperlukan? Pertanyaannya sedikit sulit sebenarnya. Jadi kalau dibilang AI scientist, saya juga nggak berani menyebut diri AI scientist, tapi karena ruang kerjaan saya yang AI scientist, jadi ada labelnya di situ. Jadi sebenarnya saya belajar masalah AI staff itu mulai tahun 2014, Pak. Kebetulan, kalau saya boleh cerita sedikit, kebetulan jaman itu bukan 2014, 2014, 2013, 2014 ini jaman field press. Terus ya kita, kebetulan saya juga ngambil kuliah terkait web mining, dari situ saya nggak ngerti apa-apa terkait masalah machine learning dan lain sebagainya. Nah itu saya baru mulai di situ. Dan itu dia, saya tertarik kan mulai, ini kok bisa ya? Ini kok mesin bisa? Dan waktu itu kasnya sentimen analisis, ini kok bisa ya? Si mesin ini bisa bilang ini tuh sentimennya positif, ini tuh sentimennya negatif. Akhirnya saya pelajari itu, pelajari mulai dari regresi linear, logistik dan lain sebagainya untuk itu. Akhirnya saya juga bikin beberapa proyek kecil buat saya gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya learning curve yang berbeda-beda. Kebetulan karena saya yang juga nggak terlalu jago modding waktu itu, jadi learning curve saya agak lama juga di codingnya gitu. Jadi ya kira-kira dari 2013 sampai sekarang sih Pak. Saya juga sekarang masih belajar sih. Terima kasih. Ada yang tanya lagi mungkin? Oke, mas ya. Ada di bawah? Terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Heruluma. Saya ingin tanya mungkin agak sedikit teknis. Mungkin ada nggak sedikit teknis. Kemarin sempat-sempat nyoba juga beberapa paket sensor flow untuk text classification. Kemarin nyoba nyari data saya sendiri juga. Nah, saya mungkin tanya agak sedikit teknis. Kemarin saya coba training data. Terus akurasinya lumayan bagus di bagian trainingnya. Giliran validation-nya itu parah. Rah banget akurasinya. Nah, saya coba beberapa tips. Katanya di Coursera Andrew Eng itu bilang normalization semacam drop out kayak gitu. Tapi saya coba masukin drop out juga beberapa layer. Tapi tetap validasinya jelek juga. Nah, kira-kira ada tips nggak sih supaya untuk menekatin akurasi di bagian validasi maupun di testingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heru ya. Ya, itu sebenarnya masalah yang umum sekali ada pada task machine learning itu sendiri. Entah kalau misalnya di training akurasinya bagus tapi validasi insetnya jelek gitu. Ada beberapa alasan sih. Mungkin yang pertama, ini udah pakai cross validation nggak? Jadi cross validation apa udah? Nah, ini agak susah nih. Nah, ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama bisa jadi datanya imbalance gitu. Karena yang datanya imbalance bisa jadi si mesin itu cenderung ke data yang banyak gitu daripada data yang sedikit. Nah, itu bisa jadi yang pertama. Yang kedua juga kemungkinan datanya juga kurang representatif. Tapi kalau misalnya pakai, udah pakai cross validation sih harusnya udah bisa di handle gitu. Terus coba-coba drop out, sudah. Mungkin coba-coba arsitektur lain sih. Arsitektur lain di coba-coba. Karena kalau misalnya mau menjawab hal itu nggak secara teknis langsung bisa dapet. Blet gitu loh. Kita harus coba dulu lihat kasusnya, lihat datanya. Karena setiap kasus butuh treatment yang berbeda, butuh parameter yang berbeda gitu. Kalau misalnya mas pengen konsultasi masalah datanya secara khusus gitu, itu bisa langsung hubungin saya aja deh. Supaya bisa saya lihat dulu datanya. Oke, cukup kali ya. dan sampai ke sini enggak mereka selamat datang. Terima kasih. Tahniah, Sarih, Sarih, Sarih. Sarih, 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 Sarih. Tanjungan, Sarih, Sarih.